Intro Selama pandemi virus corona, pemerintah Indonesia juga mengimbau masyarakat untuk menerapkan fisikal distancing dan tetap berada di rumah. Salah satu imbas dari pandemi corona, banyak pasangan yang mengeluh karena tak bisa bertemu dengan kekasih. Tak terkecuali anak Bungsu Presiden Jokowi Dodo alias Jokowi, K.S. Sang Pangarap. K.S. Sang mengaku sudah lama tak bertemu dengan kekasihnya, Felicia Tisu. Melalui akun Instagram pribadi miliknya, pria kelahiran Surakarta. Tanggal 25 Desember tahun 1994 ini mengunggah foto lama dengan sang kekasih saat sedang berada di Singapura. Momen sebelum saya gendut tagar trobek, tagar lama gak ketemu, tagar edisi kangen, tagar bingung bikin hashtag tulis K.S. Sang dalam keterangan foto yang diunggahnya pada Sabtu. Tanggal 25 April tahun 2020. Dalam foto tersebut, baik K.S. Sang maupun Felicia sengaja tak melihat ke arah kamera. Di foto itu K.S. Sang asyik bermain ponsel dan Felicia yang duduk di sampingnya berlagak cemberut karena tak mendapat perhatian dari K.S. Sang. Pacarnya jangan dicuekin dong emas. Halo, komentar salah satu warganet. Rupanya bukan sekali ini saja K.S. Sang mengunggah foto dengan kekasihnya. Beberapa hari sebelumnya, pemilik usaha kuliner Sang Pisang ini juga memamerkan foto dengan Felicia. Mereka berdua terlihat serasi mengenakan baju berwarna putih. Dengan Felicia yang mengenggam bunga serta boneka sambil menggandeng lengan K.S. Sang. Masih dengan tagar yang sama, ia menuliskan keterangan. He 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 tagar trobek, tagar lama gak ketemu, tagar edisi kangen, tagar bingung bikin hashtag. Felicia dan K.S. Sang Pangarep diketahui telah menjalin asmara cukup lama. Sepasang kekasih ini dipertemukan saat keduanya sedang menempuh pendidikan di Singapura. Mereka juga sudah saling mengenalkan satu sama lain kepada masing-masing keluarga. Saat pernikahan anak kedua Presiden Jokowi Kahyang Ayu pada tanggal 8 November tahun 2017 lalu, K.E. Sang mengajak sang kekasih menghadiri pernikahan kakaknya. Tempo.co jadi bagaimana menurut Anda?